selamat menikmati mudah-mudahan di pertemuan kali ini teman-teman masih dalam keadaan sehat oke pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah kartu perdana dari Bayu ya ini Bayu adalah provider milik dari Telkom yang berkerjasama dengan Telkomsel oke saya tertarik membeli kartu perdana Bayu ini karena tawaran paket kuota internetnya ya murah-murah banget guys jadi itu saya tertarik banyak fitur banyak paket tawaran paket kuota yang murah-murah ini saya beli di harga di shopee saya beli ini kalau teman-teman langsung beli di aplikasinya itu bahkan lebih murah ya tapi biaya kirimnya itu guys dari untuk Sumatera kemarin saya kena biaya kirim Rp10.000 guys nah ini kartu perdana nya lalu bagaimana cara mengaktifkannya ya sebenarnya kartu ini sudah aktif guys tinggal kita memverifikasi atau mendaftarkan ke mendaftarlah verifikasi ya untuk ke mungkin ke 444 itu ya ke kominfo Oke langsung saja kita masukkan ke handphone dan kita buka aplikasinya untuk aplikasinya bisa teman-teman download di Playstore jika sudah di download teman-teman bisa buka jika teman-teman belum punya sim kartunya bisa mendapatkannya ya dapatan sim kartunya dengan cara klik lalu kita pilih berapa paket yang akan kita beli ya kita contohkan 50giga ya lalu kita ikuti saja alurnya sampai kita diarahkan untuk membuat akun ya jika sudah membuat akun kita selesaikan proses pembeliannya jika sudah selesai ya kita masuk loginnya dengan akun yang sudah kita buat maka tampilannya akan seperti ini jika teman-teman sudah menerima kartunya silahkan diaktifkan ya sim kartunya dengan memasukkan nomor KTP dan kakaknya jika ingin melacak kartunya sudah sampai di mana ya kita bisa lacak ya oke jika sudah selesai pengaktifkan kartunya ya umumnya sudah diterima maka kita masuk langsung ke aplikasinya dan tampilannya akan seperti ini teman-teman ya untuk pembelikan paket berikutnya kita beli di aplikasinya ya kita bisa beli di aplikasinya disini banyak pilihan teman-teman ya kita pilih yang semaunya apabila kita ingin memilih paket yang kita inginkan ya dengan kehendak kita kita bisa menentukan harinya berapa hari ya atau berapa banyak kuota yang ingin kita pakai atau kita beli ya di samping itu kita juga bisa memilih kecepatannya ya atau membeli kecepatan supaya speednya itu kencang kita bisa membelinya ya ada yang satu MPPS ada yang dua MPPS hai 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 Terima kasih.